Intro Kenapa laki-laki gak punya Masa Idah? Oh dalam Al-Quran sudah sangat jelas laki-laki jangan terpunyai Masa Idah poligami aja boleh Apakah poligami harus menunggu Masa Idah dulu? Jadi ketika dia punya istri pertama kemudian nikah lagi kedua ketiga itu diperlukan Kenapa ada jeda waktu? Bedanya ada prosesnya poligami gak boleh diam-diam tiba-tiba punya istri lagi Yang banyak karena maksudnya diam-diam tiba-tiba istrinya dimana-mana Nah itu yang mengerikan akhirnya Yang kedua laki-laki gak punya Masa Idah karena laki-laki itu analoginya bagi ikan teko Teko ketika terisi air dia bisa ngisi ke gelas manapun Ya nah perempuan ini analoginya ibarat gelas yang diisi Oke kok kalau misalkan satu gelas itu dicampur kopi, dicampur teh, dicampur jaru dan sirup dan lain sebagainya Otomatis rasanya itu pasti membingungkan Ini sebenarnya produk apa sih? Rasa apa sih? Nah analoginya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A Dalam channel Tanah Tanya Politik Semakin gila, semakin asik, semakin asik, semakin gila Pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia Agar menjadi orang-orang yang cerdas Jangan seperti kambing, kambing itu gak cerdas Jangan seperti sapi, sapi itu gak cerdas Makanya kalau orang-orang yang tidak cerdas itu Biasanya dikurbankan Biar dikiring, dikasih makan, lalu dikurbankan Yang senang siapa? Siapa yang senang? Ya orang yang mengurbankan Rakyat Indonesia tidak boleh jadi kambing Tidak boleh jadi sapi Nanti dikurbankan selama ini Kita ini tak ubahnya seperti binatang ternak Yang dikurbankan Dikasih makan, lalu disembeli Yang senang ya para politikus pusuk Politikus jahat yang kita pilih Kita pun tidak boleh dikurbankan Oleh para ustad, kiai, ajangan, haba Kita harus jadi pulul albab Orang-orang yang berpikir Orang-orang yang cerdas otaknya Cerdas ahlaknya, cerdas mentalnya Jangan mau jadi rakyat yang dikurbankan Kalau kita ingin jadi bos di negeri sendiri Ingin kaya di negeri sendiri Anak tujuh kita bisa kaya di negeri sendiri Janganlah bertindak sebagai hewan kurban Nanti kita dikurbankan Dan kita ini sampai kapanpun tidak akan berpikir Jadi orang-orang yang berpikir Jadi manusia yang mampu adil dan berada Jangan mau dijadikan Kurban oleh ustad, ustad, ustazah, ustazah Yang punya penaksiran Al-Quran Yang semau dewe Yang berdasarkan hawa nafsinya Makanya kalau kita mendengar ceramah itu Ambil yang baiknya Buang yang buruknya Jangan dimakan semua Ambil yang baiknya Buang yang buruknya Jangan panatik buta Orang yang fanatik buta itu Kerbau, sapi Kambing, lombak Banyak dikurbankan Yang seneng ya Bos-bosnya Ustaz-ustaznya Berkaitan dengan masalah poligami Kalau kita mau jujur masalah poligami ini Mau benar masalah poligami ini Kata Al-Quran Aku wariskan Al-Quran ini Pada hamba-hambaku yang kukul dihantar mereka Jadi Al-Quran ini warisan kita Makanya kalau baca Al-Quran Apa sih ayat yang sebenar tentang poligami? Benarkah Al-Quran memerintahkan poligami? Ingat Jangan mau dibohongi, ditololi Dikurbankan oleh ulama-ulama sesak Pakai otak Kalau kita mau jujur Banyaknya praktek-praktek korupsi Yang melibatkan Ustaz Kiai Ajengan Habaib Itu disebabkan Karena poligami Karena ingin berbuat adil kepada istri-istrinya Penghasilannya pas-pasan Akhirnya menghalakan segala cara untuk mendapatkan Misalkan Ulama yang korupsi ini Penghasilannya cuma 10 juta Punya istri 4 Minta resiko per orang per hari 5 juta Ada 4 orang berarti harus punya Penghasilan 20 juta Sementara gajinya cuma 10 juta Kurang 10 juta Belum listrik Belum kendaraannya Belum anak-anaknya uang sakunya Belum bayar sekolahnya Belum tek-tek pengek sampai tek-tek pengoknya Ya anggaplah Total pengeluaran 4 istri itu 30 juta Bagaimana caranya? Agar dia bisa adil Sementara gajinya pas-pasan Karena dalam alkohol sudah jelas Silahkan poligami Asal bisa adil Kalau enggak bisa adil Terus menjadikan suami Melakukan perbuatan kotor Membuat kita menjadi koruptor Berarti poligami ini enggak boleh Harap Cukup satu saja Dalam alkohol sudah jelas Nikailah oleh wanita-wanita yang perlu senang 2, 3, atau 4 Tetapi jika tidak sanggup berlaku adil Cukup satu saja Enggak ada Perintah untuk poligami Ulama-ulama yang ngomong poligami boleh Itu ulama goblok Ulama-ulama yang mengatakan poligami itu Boleh Itu ulama-ulama tolok Ulama-ulama dungu Ulama-ulama setan Enggak tahu apa Latar belakang yang Membuat dia bisa menghalalkan poligami Coba perhatikan dengan benar Nikailah olehmu Wanita yang mau senang 2, 3, 4 Silahkan mau duamu 3, mau 4 Tetapi kalau tidak sanggup berlaku adil Cukup satu saja Adil itu berat bos Adil itu susah bos Ya tapi kan nabi juga poligami Ya nabi Kalau nabi sudah teruji Mampu berbuat adil Kalau ente mirip poligami Kayak nabi Terus yang ada bukannya adil Yang dilakukan cuma hawa nafsu Ya nabi boleh poligami Kalau ente Haram bos Poligami Ente itu haram Kalau ente mau poligami kayak nabi Ahlaknya harus kayak nabi Otaknya harus kayak nabi Lisanya harus kayak nabi Hatinya harus kayak nabi Kelakuannya harus kayak nabi Silahkan poligami Tetapi segala sesuatu harus kayak nabi Kalau enggak sanggup kayak nabi Nanti ente jadi manusia-manusia setan Manusia yang serakah Menghalakan segala cara Jadi koruptor Jual ayat-jual mayat Rampok uang rakyat Kalau poligami kayak gini haram Poligami kayak gini itu tidak diperbolehkan oleh agama Karena Allah sendiri bilang Allah melaknat orang-orang jahat Hanya demi berbuat adil Memuaskan istri-istrinya itu sekalian Merampok uang rakyat Merampok uang umat Menghalakan segala cara Ini baik keusahaan poligami bos Satu aja cukup Pemahaman yang salah tentang poligami ini Membuat umat Islam ini Semakin dipertanyakan Semakin Perangukan Umat Islam yang seharusnya rohmatan Malah berbuat jahat Kepada istri-istrinya Satu aja berhapus Apalagi empat Ya kelompok-kelompok yang menghalakan poligami Coba perhatikan Biasanya kelompok-kelompok kadron Seperti Abdul Somad Adi Hidayat Belum-belumah FPI HTIP KSM UDI Lompok kadron itu pasti selalu menghalalkan poligami Karena mereka anggap Bahwa poligami ini Ajan Islam Padahal kalau kita perhatikan dengan Seksama baca baik-baik Tidak ada satupun ayat Yang menghalalkan poligami Coba diulang-ulang ayat Dikahilah oleh Mubu wanita yang kau senang Dua, tiga, empat Tetapi kalau tidak Sangat berlaku adil Cukup satu saja Daripada keluarga kita rusak Cukup satu saja Daripada kita memakan Ruang rakyat Demi memuaskan istri-istri kita Cukup satu saja Daripada kita jadi mali Cukup satu saja Kenapa? Karena angka satu ini Punya keistimewaan Punya kemuliaan Angka satu itu Bilangan yang paling mudah Dicerna oleh otak Itu angka satu Anak-anak kita sebelum Menghapal angka yang lain Pasti yang dikenal angka satu Sebelum bisa menulis yang lain Pasti Dia lebih dulu bisa menulis angka satu Karena satu itu simple mudah Ini angka modern Angka yang paling mudah Dan paling singkat Islam ini agama modern Agama yang paling mudah Dan paling simple Jadi kalau ada orang yang mener Poligami ini boleh Berarti dia sudah membuat Islam ini sebagai agama yang Tapi kalau kita mengharapkan Poligami Berarti kita ini sudah Mengajar kepada umat kita Kepada orang lain yang Islam Untuk hidup simple Cukup satu saja Tidak usah banyak-banyak Biar kita Hidup tidak berat Kita bisa berpikir Dan kita bisa bersedekah Yang penting kita bisa bersedekah Karena sedekah itu Adalah kebaikan yang dicintai Allah dan Rasulullah Jadi jangan percaya Kalau ada ulama-ulama yang melawan Poligami Itu ulama-ulama sesat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh